assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kembali lagi di channel aku fiosavid react jadi kali ini aku kembali dengan mereaksi ini adalah kpop ya MV kpop hari ini aku akan mereksi dua musik video kpop yang pertama adalah girl group dan yang kedua adalah boy group nah yang pertama ini adalah dari yang baru comeback ini weekly judulnya holiday party sebelumnya aku belum tahu sama sekali tentang ini karena aku baru dengan mereka jadi mungkin kita langsung mulai saja kayak ya nge-reactnya tapi kalau dari thumbnail thumbnailnya sih ini kelihatannya seperti kayak konsep suit konsep gitu Innocent tapi kayak party the white gitulah Hai tiga dua satu go holiday party weekly Oh dari awal sudah ada bit-bit yang bikin candu gitu ya kayaknya sih konsepnya kayak headphone gitu ya kayaknya nge-react tapi lucu konsep MVP nya eh efeknya cukup bagus Oh Oh Wow ini korus ya kayaknya Wah Jadi dia Catchy sih langsung nyantol gitu Di bagian chorusnya Kayaknya emang dia sengaja Bikin konsepnya di chorusnya itu Park-park yang catchy gitu Eh Please tell me Ini Wah Kalian kasih tau Ini yang nyanyi di bagian chorus Tadi siapa yang ini nih Jadi sengaja Oh bridge Jadi dia sengaja bikin chorus yang bikin catchy Dan supaya ngajak kita ngedance gitu ya Itu siapa yang keteriak High note siapa itu Wow Candu sih Wah Jadi itu dia ya Konsepnya mereka itu Aku Btw aku suka Untuk musik videonya Jadi lebih berwarna Dan lebih fun gitu Iya Sesuai dengan judulnya Holiday party Berarti Pesta Liburan Artinya Jadi mereka bener-bener Fibenya itu bersenang-senang disini Dan aku suka Ada tadi tulisan kayak Efek-efek Pop kayak muncul gitu Pop color kayak di komik-komik gitu Itu Bagus sih Kalau menurut aku Dan sesuai sama tema Yang mereka bawakan gitu Tapi aku penasaran Tadi yang teriak itu Siapa itu Yang nyanyi di chorus pertama Yang Aku gak tau itu rambutnya warna apa sih Warna abu atau warna apa Gak ngerti juga Tapi Itu siapa itu Tolong beritahu aku ya Mungkin siapa tau Aku bisa mendalami lagi Dan Untuk Jadi jalan Supaya aku merek Kembali video mereka Yang lain sebelumnya Jadi itu dia tadi Itu Dari awal Udah ada beat-beat yang Muncul Menarik gitu Menarik perhatian Terus juga Jadi mereka lebih menekankan Kepada Chorus sih Kalau chorus itu Dia pake nada-nada beat yang Catchy Terus Catchy dan Enak banget Untuk diajak Untuk bisa dibikin Dance Jadi Dancing Abable banget sih Kalau kata aku Lagu itu chorusnya Mungkin Aku gak tau Kalau sebelumnya Mereka bikin lagu Itu kayak begini juga Atau gimana Mungkin kalian bisa Rekomen sama aku Lagu-lagu sebelum Lagu mereka yang Sebelum-sebelumnya Biar aku bisa di-act Tapi yang jelas Tadi Member-membernya sih Cantik-cantik semua sih Kalau kata aku Oke Jadi Mari kita lanjut saja Kita akan bertemu lagi Kita lanjut saja Langsung ke Ini ya Ke apa sih Ke video berikutnya Video kedua Ini adalah Boy Group Aku belum tau sama sekali Tentang lagu ini Karena belum pernah denger Tapi kalau namanya sih Kalau boy bandnya Aku tau Ini adalah Astro Dan Astro itu terkenalnya Aku taunya Cha Eun Woo sih Tuh Bahkan Non-Kpopers Ada tau Cha Eun Woo Gitu ya Karena Sering muncul juga sih Di TV Indonesia gitu Mari kita mulai saja ya Tiga Dua Satu Go Apakah seperti Atau Seperti apa Fightnya Oh Ini Unbu kan ya Judulnya After Midnight Kalau dari beat musiknya Emang summer-summer Fight banget Wah Wah After Midnight Oh ini rap line-nya ini kayaknya berdua tapi sukanya itu jadi summer vibe tapi gaya MV-nya sama outfit-nya itu gaya-gaya retro 80-an gitu sih white-nya dan lagunya itu bukan lagu kalau menurut aku sih ini lagunya lagu yang ringan gitu ya bukan lagu yang berat gitu kalau lagu yang berat itu biasanya kan tapi ini sih padat gitu sih wow wow hati-hati itu semuanya popernya pada bolong semua summer vibe ceria gitu tapi eh apa ya karismanya tidak kalah gitu ya simple tapi lazy sih kalau kata aku elegan juga apoknya usungannya kayaknya retro sih retro 80-byte gitu akhirnya endingnya lihat bintang sama-sama after midnight jadi maksudnya after midnight itu ini vibe-nya beda sama yang awal group yang weekly tadi ya kalau weekly tadi tuh bener-bener dia bikin lagunya ini tuh bener-bener dan enggak padat sih kalau kataku tapi kalau ini bener-bener padat banget sampai-sampai bukan sampai-sampai tapi aku itu bingung sama apa sih first one first awal sama chorus itu yang mana ya maksudnya kayak mereka satuin gitu kalau bridge-nya sih aku tahu waktu pas yang beres itu yang musiknya tiba-tiba melambat gitu breakdown gitu tapi bridge-nya eh jadi mereka beres itu campur vokal sama nge-rap tadi eh siapa ya tadi yang nge-rap yang rambutnya ada blonde terus coklat disini itu terus sama yang warna ungu ya kalau nggak salah violet bukan sih nah nah itu mereka bikin bridge-nya eh vokal diselingi sama rep tapi aku nggak tahu nih korus sama first awalnya kayaknya nempel gitu kayaknya mereka satuin jadi nggak tahu sebenarnya mana aku juga bingung sih sebenarnya walaupun aku sebenernya aku nggak tahu tentang hal ini tapi cuman pingin membahas dan pingin ngasih topain aja gitu ya tapi aku suka sama vibe-vibenya gitu dan kalau kata aku mohon maaf nih semuanya kayaknya mereka itu fokusnya ke ngu jadi center atau gimana aku ngerti ini karena Hai kayaknya sih engu itu lebih kayaknya engu banyak dapat nada tinggi nih kayaknya daripada tadi ada rambut warna bata orang gitu itu main vokal bukan ya karena suaranya bagus dan tinggi tapi mereka kayaknya lebih promosiin engu buat jadi center gitu dan lebih banyak ngambil dan uengu banyak makin ada tinggi sih kalau kata aku tapi bagus sih kalau kata aku gitu ya mungkin bisa aja ya mungkin dia improve dan aku jadi tahu gitu selama ini aku taunya um maksudnya engu itu suaranya bagus tapi aku cuman tahu dia di karirnya itu sebagai aktor gitu ya kalau penyanyi suaranya bagus dan sweet-sweet gitu sih Oke jadi sekian itu saja reaksi dari aku untuk weekly sama Astro kali ini mungkin aku bakal lanjut lagi untuk besok-besoknya jadi eh biasanya nih biasanya aku kalau misalnya nge-reaksi in beda-beda gitu misalkan eh grup ini grup ini grup ini nah biasanya nanti ada suatu hari satu hari di seminggu itu aku bakal marat reaksi maraton untuk MV mereka misalkan ini aku weekly jadi nge-reaksi nge-reaksi nah biasanya minggu depannya atau apapun itu aku bakal nyempatin buat satu hari itu pokoknya satu kali aku upload itu full weekly misalkan lagu dari dari lagu debutnya sampai lagu sebelum aku reaksi kemarin jadi kalian bisa request ke aku apa aja yang bakal aku Hai reaksi aku bakal turut di permintaan kalian dan tentu saja jangan lupa di like ya di like comment sama di subscribe tentunya biar akunya bisa jadi bisa ngereaksi terus gitu konten-konten mereka jangan lupa aku juga ngereaksi anime Boruto sama Toki Revengers sama Kpop ini dan musik-musik Indonesia juga jadi terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan have a nice day